Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kangekot setelur-setelur dimanapun berada menjelang maghrib ini kangekot berada di pondok pesawat kita lihat dalamnya seperti apa itu ada tanpa pasan yang sedang mendoakan abahnya lihat dulu ya ya kita lihat dari jauh lho semoga abah gue sambutin segera bebas dari sekapan dukun gendeng itu lho dan bisa kembali lagi lho seperti ini itu banyak tamu-tamu kita lihat banyak tamu-tamu yang sholat maghrib atau doa bersama untuk keselamatan atau kirim doa untuk abah ya karena abah gue samsudin lagi di sekap dan semoga semua dulur-dulur dibantu doang ke semoga abahnya sehat selalu diberi diberi perlindungan oleh Allah juban wa ta'ala dan diberi apa keselamatan ya Durya kita agak dekat ya sahabat ke enak saya kangekot tadi sudah sholat lho jadi kangen gue habis sholat langsung kesini lho itu para tamu yang sedang sedang itu lho doa bersama bisa dikatakan doa bersama ya Durya untuk mendoakan abahnya sedang sikat lho ya karena si dukun gumblung itu licik orangnya si dukun gumbung itu licik orangnya kita dekat lagi royo ini para tamu mendoakan abahnya Durya para tamu selalu mati dan mendoakan abahnya semoga semoga selalu dalam hidungan halus ban matahala diberi perlindungan lancar dan berokas dan cepat bebas dari sekapan si dukun gumblung itu ya karena gini si dukun gumblung itu sangat licik sekali Durya sangat licik beliau itu sangat licik dan apa namanya main dari belakang jadi abahnya itu dulu yang satu yang satu apa namanya yang satu ngomong-ngomong sama abah yang satunya mukul dari belakang lho rata yang satu apapun yang satu ambil yang satu para tamu sedang berdoa bersamanya berdoa bersama tentu juga daumia yang mendoakan suaminya tercinta supaya sehat dan cepat bebas dari dari sekapannya dukun kumbrung itu ada ummi itu habis sholat maghrib nah itu mendoakan apa apa yang jadi ummi sholat maghrib berjamaan sama tamu-tamu sama santri-santri untuk doa bersama ini ya doa bersama supaya banyak cepat bebas dan apa namanya cepat bebas dan bisa dikatakan kembali ke pondok karena anak-anak dan para santri itu sudah menunggu kedatangannya apa dan para tamu-tamu disini juga banyak loh yang menunggu jadi jadi disini itu tamu-tamunya ada yang dari Rio dari Banten dari Jakarta juga ada yang menunggu dulu karena tamunya itu saking cintanya sama baru jadi di Olerah menunggu sampai berapa hari kalau enggak salah yang tamu dari Jakarta itu nunggu dah dua hari dua hari ya kemarin kan sempat saya tanya tapi enggak saya rekam ya dari mana Pak saya bilang begitu kan dari Jakarta kan sudah berapa lama Pak di sini baru dua hari ini saya tanya kembali dia cuci orang Jakarta saya tanya kembali oke jadi orang Jakarta tuh sempat saya tanya berapa hari Kang kesini katanya sudah ada dua hari ini lagi tutup banget soalnya banyak lagi sekat saya akan bilang begitu dia mengatakan ini loh nggak apa-apa kan saya dia menunggu apa di sini kok sampai kapan bukannya satu buatannya begitu jadi saking cintanya para tamu atau penggemarnya apa itu Lera menunggu jadi saking cintanya cinta sama cinta dari turut hati loh cinta dari hati beliau Lera menunggu sudah dua hari dari Jakarta ya dari Jakarta beliau menunggu datangannya Abah ya gimana lagi sahabat-sahabat mohon doanya semoga Abah terbebas kenapa Kang Eko manggilnya Abah ya jadi semuanya biar tahu karena beliau itu memakili orangtua saya disini jadi Abah sama Umi itu seperti sudah seperti orangtua saya sendiri jika engkau disini tuh sudah hampir tiga tahunan tuh semoga nantinya Abah cepat apa cepat bebas ya cepat bebas dan bisa ketemu anak-anaknya istrinya 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 terutama Umi Eha dan Umi Uni dan para anak-anak-anak-anak semua jadi ini semua para santri itu tahu tahu bukan sedih semua loh Rauk bukan sedih semua itu menahan menahan kesedihan tapi ya di sini tetap beraktifitas seperti biasa ngaji waktunya ngaji ya ngaji waktunya ngurupiah tamu yang urga tamu yang kontrol-kontrol itu kan masih ada di Bina Pantara jadi di rupiah di terapi sahabat-sahabat di mana pun berada tetap berdoa semoga di mana abahnya lalu dalam minuman ursubanumah ta'ala dibeli rezeki yang lancar get supaya cepat bebas ilur karena dukun gemblung itu nah oknum dukun gemblung itu sangat wah pengeko semermet karo untung abahnya masih sabar jadi biok sangat sabar disakiti dihina di apapun sangat sabar kita lihat di sana dulu ya ini ada tamu ini situasinya jadi habis doa bersama para teman-teman nanti insya Allah habis disakitannya di rupiah masyarakat atau koneko media terlalu juga kalian juga juga ketemu hantu walang hidup tetap Hai sahabat-sahabat semoga semua selalu dalam minuman ursubanumah ta'ala kondisinya seperti ini tidur sahabat-sahabat koneko kita kesana dulu ya kita kesana tempat-tempat air itu biasanya disini para tamu-tamu yang akan dirubiah tuh jadi disini para tamu-tamu yang akan dirubiah semoga semoga semua tetap dalam keadaan baik-baik saja sahabat-sahabat koneko dan semuanya dingin 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 selalu bermata lagi Hai untuk hari ini belum pada ngumpul dulu ya nanti mungkin habis sisa baru pada gitu ya oke dulu terima kasih telah berdua pengeko mo maaf bahkan kuada kata salam dimana pengekonya lah manusia biasa salam setelah selawase wajibu daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam damai salam setelah selawase selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati